Hotel Artemon yang unik di tengah kota Jakarta yang strategis banget dan hotel ini mendapatkan muri hanging transparan swimming pool pertama di Indonesia loh teman. Terlebih lagi, konsep hotel ini tuh unik banget, merasa kita sedang berada di dalam museum. Dimana disini juga banyak terdapat barang-barang antik dengan keterangan sejarahnya. Dan yang paling menarik, hotel ini memiliki skybar yang berkonsep kapal dengan city light kota Jakarta yang seolah-olah membawa kita ke dalam kapal pesiar. Halo teman siat Travel Go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Jakarta emang dikenal sebagai kota yang selalu ramai dan super sibuk dan pastinya banyak pelancong yang mampir ke ibu kota. Dan pastinya di pelotan Travel Go kali ini, Mimin mau rekomendasiin hotel yang unik dan menarik dengan harga start from 300 ribuan aja loh permalamnya. Untuk informasi secara lengkapnya, subscribe dulu channel youtube DTM Studio ini teman dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Terima kasih. Pernasaran banget sama hotel yang satu ini nih, karena hotel ini tuh unik banget. Berada di kawasan Jakarta Barat yang menawarkan keunikan yang belum pernah kalian temukan di hotel-hotel lainnya di Indonesia. Dimana hotel ini kita bisa mencoba dan merasakan pengalaman baru dengan berenang di kolam berenang gantung transparan. Dimana kalau kita berenang disini tuh, kita bisa melihat ke lobby hotel dan depan jalan hotel loh teman. Dan kunikan ini membuat hotel Postodomire mendapatkan rekor muri untuk hotel pertama di Indonesia yang memiliki kolam berenang gantung transparan secara horizontal. Dan bukan hanya itu teman, hotel yang satu ini tidak hanya merupa kamar tidur pada umumnya. Namun hotel ini menciptakan kamar tidur dengan sentuhan yang berbeda. Dimana di hotel ini juga memberikan hiburan pendidikan sendi dan sejarah bagi para pengunjungnya. Mengusung konsep hotel butik dengan gaya art entertainment, hotel Postodomire ini masih terbilang hotel baru di Jakarta karena baru resmi dibuka pada tanggal 26 Oktober 2018. Nama Postodomire ini diambil dari bahasa Itali yang artinya adalah tempat tidur. Hotel ini mengutamakan kenyamanan dan kepuasan bagi para pengunjung. Dimana hotel ini dilengkapi dengan barang-barang antik yang bersejarah keluaran tahun 1920-an seperti kamera, fotografi, mesin tik, mesin jahit, tas traveling, bantalan kayu rertetapi, dan juga lampu-lampu antik. Kerennya lagi, semua barang-barang antik yang dipajang di area hotel ini bukan cuma sekedar pajang begitu aja teman. Melainkan pihak hotel Postodomire ini juga memberikan keterangan sebagai tambahan pengetahuan untuk kita juga loh. Dan bukan hanya di lantai lobby ini aja teman, sepertinya di setiap lantai memiliki barang dengan sejarah juga. Karena saat memin ke lantai 3, dimana ini adalah lantai swimming pool dan juga gym center berada, terdapat juga barang-barang antik dengan sejarahnya teman. Begitupun di lorong lantai kamar yang juga ada di hotel ini. Ini tuh hotel apa museum ya sebenernya? Penasaran banget gak sih sama lantai lainnya gimana? Tapi hotel ini cukup menjaga privasi ya teman. Jadi akses kart yang kita dapatkan di Postodomire ini hanya bisa mengakses ke lantai 3, lobby, area parkir, lantai kamar kita dan juga rooftop area kafenya teman. Dan untuk lokasi hotel Postodomire ini ada di Jalan Susilo Raya No. 3 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat teman. Untuk posisi hotel Postodomire ini gampang banget. Karena letaknya gak begitu jauh dari ITC Roxy Mas. Dan pas kita jalan dari turunan ini sebenernya hotel Postodomire tuh udah keliatan ya teman. Cuma posisi hotelnya tuh ada di seberang jalan. Dan ini ada halte basway sumber waras. Jadi hotel ini tuh juga deket banget ya sama halte basway sumber waras. Dan pastinya kita puter balik dulu. Dan setelah puter balik nanti sebelum melewati halte basway sumber waras. Kita ambil jalan ke kiri dulu nih teman. Disini ada Pelang Meskid Al-Mushin. Dan di Alphamart ini kita belok lagi ke arah kanan. Dan udah deh dari sini kita tinggal lurus aja. Dan hotel Postodomire itu ada di sebelah kiri kita. Dan ini dia hotel Postodomire nya ya. Dan kita udah sampe ya. Lanjut sekarang kita masuk ke dalem ya teman. Dan ini kita menaiki tangga terlebih dahulu disini. Karena lantai bawahnya itu adalah basement untuk parkiran. Dan untuk sekedar informasi untuk parkiran di hotel ini tuh kecil sekali ya teman. Tapi dari area parkir ini ada lift yang mengakses langsung ke lobby dan ke kamar. Oke lanjut sekarang kita udah di pintu masuk lobby hotelnya. Dan kita langsung cekin aja disini teman. Dan untuk lobby di hotel ini tuh tidak terlalu besar ya. Cuma kalau kita menunggu cekin disini. Ini enaknya kita bisa lihat-lihat beberapa barang antik dan sejarahnya yang berada di area lobby ini teman. Jadi kita gak akan boring menunggu nih kalau kita dalam antrean cekin. Udah gitu lobbynya juga cukup instagenic. Jadi kita juga bisa foto-foto disini. Dan disini kita juga disediakan welcome drink ya teman. Dan untuk proses cekin disini tuh waktu mimin kesini sih memang agak menunggu ya. Karena katanya ada penyemprotan disinfektan di kamar terlebih dahulu. Ya gak apa-apa lah ya menunggu sedikit. Lobbynya juga bikin betah kok. Disini tuh kita juga bisa menunggu sambil baca-baca sejarah barang antik yang ada disini. Dan ini dia nih teman. Kolam berenang gantungnya. Bener-bener pas banget di tengah lobby ya. Dan sambil menunggu kamar kita bener-bener ready. Mimin penasaran banget nih sama poolnya. Jadi mimin cus aja dulu naik ke lantai 3. Dan di lantai 3 ini terdapat kamar juga ya. Pastinya di lantai ini terdapat swimming pool dan juga jin tentan. Dan ini dia nih teman swimming pool transparannya. Dan dari atas poolnya ini kalau kita lihat lobbynya tuh bener-bener keliatan banget. Dan untuk kolam berenang disini itu gak terlalu besar ya teman. Untuk kedalamannya itu 1,2 meter. Pool ini bermaterial akrilik setebal 40 cm. Dan pool ini sanggup menahan beban air hingga 40 ton loh. Jadi kalian gak perlu khawatir ya teman kalau berenang disini. Dan enaknya pool disini itu adalah area semi outdoor gitu teman. Jadi tuh kita tetap bisa merasakan perputaran angin. Dan kalau berenang di siang hari pun kalian gak perlu takut paparan sinar matahari yang menyengat. Dan persis banget di depan area pool ini ada gym centernya teman. Disini kita bisa nge-gym with a pool view loh. Dan peralatan gym disini pun juga cukup lumayan lengkap ya. Dan disini kita juga di fasilitasi air minum. Dan di belakang gym center ini pastinya ada toilet ya. Dan untuk area toilet perempuannya disini sih cuma ada 1 toilet dan juga 1 area bilas. Untuk toiletnya pun cukup bersih. Dan dari area di lantai 3 ini sekarang kita mau room tour dulu yuk teman. Untuk menuju ke lantai penginapan disini pastinya kita menggunakan akses card ya. Begitupun untuk memasuki roomnya. Disini kita memasukkan room standar dengan tipe superior twin room. Dengan luas 18 meter persegi. Dan fasilitas kamar di Posto Domire ini seperti biasa. Pastinya kita diberikan teh, kopi, gula, krimer, dan juga 2 botol aqua. Dan gak ketinggalan disini kita juga diberikan kete listrik dan juga tisu. Dan disini tersedia room service menu. Dan ini adalah daftar harga menunya. Dan di dalam ini adalah gini yang tersembunyi teman. Dan begitu kita buka, ternyata terdapat 3 stop kontak. Jadi di room ini terdapat banyak colokan loh teman. Seperti di sisi tempat tidur ini juga ada. Dan di room ini pastinya difasilitasi juga dengan TV. Dengan 30 channel internasional dan juga channel lokal dengan kualitas gambar HD. Menurut Mimin sih untuk tipe kamar standar di hotel ini tuh tidak terlalu besar. Tapi nyaman banget teman. Di room ini tidak tersedia lemari. Jadi disini hanya disediakan gantungan baju dengan beberapa hanger disini. Dan ini untuk tempat kopernya. Dan terdapat juga 2 pasang sendal hotel di bawah sini. Di depan toilet terdapat waste travel dengan cermin persegi. Disini juga terdapat 2 pasta gigi dan juga 1 gelas kecil. Disini terdapat colokan lagi teman. Dan untuk air di waste travel ini tuh cukup kencang ya. Dan lanjut kita ke dalam toiletnya. Jadi untuk toilet di room ini itu dibatasi dengan kaca. Dan untuk pintu kaca ini bisa digunakan 2 sisi. Sebagai pintu area shower. Dan sekaligus sebagai pintu toiletnya secara keseluruhan. Di area shower terdapat 1 sabun terinuman. Jadi sabun ini udah bisa digunakan sebagai sabun, sampo dan juga conditioner. Untuk shower terdapat 2 disini. Keduanya berfungsi dengan sangat baik. Dan pastinya toilet ini juga disertai dengan fasilitas water heater. Dan di sisi tempat tidur terdapat 1 lampu tidur dan line telepon disini. Lalu di bawahnya terdapat deposit box. Disini ada juga laci. Namun laci ini tuh kosong ya. Dan di kamar ini pastinya juga difasilitasi dengan kulkas. Lalu di bawah TV disini terdapat ambalan yang cukup panjang. Dan gak lupa terdapat tempat sampah juga disini. Oke cukup untuk kelengkapan dan fasilitas untuk room tour kita. Cukup standar ya teman. Tapi menurut Mimin sih ini sangat worth it sekali ya. Dengan harga yang kita bayarkan. Karena rate harga tipe kamar superior twin ini itu adalah Rp364.958.000 aja loh teman. Lumayan banget kan. Menurut Mimin sih ini adalah harga yang sangat murah untuk standar hotel bintang 3 di Jakarta. Yang lokasinya itu cukup strategis. Apalagi disini dilengkapi dengan pool yang unik seperti ini. Bisa dibilang disini sih menginap sambil datangin musim loh teman. Soalnya disini kita juga bisa sekaligus edukasi sama semua barang-barang antik yang ada di hotel ini teman. Lalu lanjut lagi sekarang kita ke area restonya. Yang persis sekali berada di dekat lobby. Dan untuk welcome ringnya disini tuh selalu tersedia loh teman. Dan untuk resto di lantai bawah ini sih menurut Mimin cukup besar ya. Desain areanya pun memiliki nilai seni. Untuk resto disini ada area indoor dan juga area outdoornya teman. Dan area outdoornya disini bisa digunakan untuk smoking area dengan bentuk koridor yang memanjang. Untuk breakfast juga ada di restoran ini ya teman. Dengan menu yang standar. Dan disini kita juga disediakan indomie. Roti dengan beberapa pilihan isian rasa. Ada bubur ketan hitam, ada cornflakes, salad dan pastinya juga ada buah-buahan. Dan ini untuk minuman segarnya teman. Lalu pas di depan pintu masuk lobby disini juga ada tempat ngopi-ngopi cantik teman. Dengan harga Rp 20.000 sampai Rp 30.000. Tempatnya outdoor dan disini smoking area. Dan cukup nyaman juga sih areanya. Dan masih ada lagi nih teman. Nominal Sky Bar yang berada di rooftop lantai 10 hotel ini. Dimana ini adalah salah satu rooftop yang sangat menajubkan di Jakarta. Dan untuk desain menu Sky Bar ini itu memadukan barang-barang antik orisinil. Yang dibadukan dengan konsep bikrus. Jadi kalau kita sampai di lantai 10 ini. Pas pintu lift terbuka langsung kayak membawa kita itu ke dalam kapal loh teman. Jadi disini tuh kita kayak berasa berada di kapal pesiar. Apalagi pas kita ke area Sky Bar nya teman. Berasa di kapal banget. Dan ini masih ada lagi lantai ke atasnya. Dan begitu kita ke lantai atas nih. Aduh ini tuh keren banget sih. Area Domino Sky Bar ini tuh ternyata besar. Dan terdiri dari dua lantai. Dan disini juga terdapat meeting room. Dengan kelengkapan proyektor, screen, audio system hingga servis rekaman. Dan di rooftop ini pastinya kita bisa melihat city light kota Jakarta yang indah kayak gini. Dengan pandangan mata yang luas. Disertai dengan hempusan angin yang berputar di rooftop Sky Bar ini. Dan untuk weekendnya, di Numeo Sky Bar ini juga menampilkan live music. Kalau menurut Mimin sih, Numeo Sky Bar ini tuh tempatnya kece parah. Dan kalian juga bisa banget loh untuk bikin party disini. Pasti keren banget deh. Apalagi di Numeo Sky Bar ini itu menyediakan beberapa seinpain terbaik. Anggur, koktel, dan beberapa menu makanan dari appetizer, pasta, pizza, soup, burger, salad sampai menkors. Dengan harga yang tertera ya teman. Di Numeo Sky Bar ini tuh bukan cuma areanya aja yang dibuat unik dan menarik teman. Tapi kalian lihat deh toiletnya. Dari pintu masuknya aja udah cukup unik dengan rantai yang menjulang ke bawah. Dan pas masuk, lihat dong konsepnya tuh jurasipa kayak gini teman. Dan untuk toiletnya itu berada di dalam belur ini. Wah unik banget ya. Ini tuh toilet atau spot foto sih sebenernya. Keren banget kan? Eh ini cuma dua toiletnya. Enggak dong, ini tuh toilet yang berada di lantai atasnya. Untuk lantai bawahnya pastinya juga ada toilet dong. Dan masih dengan konsep kapal. Hmm beneran banyak banget ya hal unik yang bisa kita temui di Hotel Posto Domire ini teman. Apalagi Hotel Posto Domire ini memiliki sky bar yang bagus banget kayak gini. Oke teman-teman siat Travel Go cukup sekian dulu ya review Travel Go di uploadan kali ini. Dan seperti biasa gak lupa mimin juga mau ingetin ketemu setiap Travel Go yang baik dan kece-kece. Yang belum subscribe channel Youtube DTM Studio ini di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini. Dan mimin juga mau pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau tonton video ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi mimin mau pamit undur diri. Travel Go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.